Itu adalah dana partisipasi seluruh Mantan guru di pondok pesantren PONPES Al Zaitun Saifuddin Ibrahim membongkar sumber dana dari PONPES tersebut Saifuddin menegaskan bahwa dana dari PONPES itu tidak berasal dari pemerintah Melalui unggahan Youtube pribadi miliknya pada 2 Mei 2023 lalu Saifuddin mengungkap sumber dana tersebut Ia mulanya merasa kesal dengan publik yang meminta mengusut dana itu Secara belak-belakan, ia menyampaikan bahwa dana tersebut merupakan dana partisipasi dari seluruh orang yang terlibat di dalam pekerjaan Al Zaitun Ia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak ada yang memberi dana Begitupun dengan uang dari luar negeri, Saifuddin menegaskan bahwa uang itu tidak ada Sehingga menurutnya tidak perlu adanya pengusutan dana dari Al Zaitun Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Apa untungnya itu Majelis Ulama Indonesia bicara kayak begitu Itu Majelis Ulama itu yang harus diusut Harta kekayaan yang didapat dan dicuri sama Majelis itu yang dikumpulkan Sertifikasi halal Majelis Ulama itu hanya LSM Ya hanya semacam organisasi preman sama seperti FPI Bubarkan itu MUI itu Ngapain lo, Kiai Haji Dawam MUI harus usut Usut apa? Emangnya dana itu dari kakek lo? Walaupun dana dari luar negeri terserah Tetapi saya mau bilang tidak ada uang dari luar negeri Yang datang ke Al Zaitun Itu adalah dana partisipasi Seluruh orang yang terlibat di dalam pekerjaan Al Zaitun Terima kasih telah menonton!